Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Teman-teman, bermirsa rahimahkumullah Sholat Uduha, yaitu sholat yang dilakukan pada waktu Uduha pagi hari Di antara keistimewaan dan fabilahnya Allah yang maha agung, yang maha luhur berfirman Ya bena adam, wahai anak adam, la ta'jiz an arba'i roka'atin Jangan lewatkan 4 roka'at, sholat 4 roka'at Min awalin nahari, di permulaan siang, yaitu pada pagi hari Akfiqa akhiruh, maka aku akan mencukupimu di akhir hari Ini adalah di antara manfaat sholat Uduha Yang jumlahnya minimal 2 roka'at sampai dengan 8 roka'at Itu di antaranya adalah untuk memudahkan urusan rizki Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Juga oleh Imam Abu Dawud Dan Imam At-Tirmidhi Serta Imam Ad-Darimi Bahwa orang yang sholat Uduha 4 roka'at pagi hari Maka suri hari atau malam hari Akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda Man sholal godata fi jamaatin Orang yang sholat subuh berjamaah Thumma ko'ada Kemudian dia duduk Yadhkurullaha berzikir kepada Allah Khatta tablu'asyamsu Sampai dengan terbitnya matahari Setelah itu Thumma sholah roka'at ini Maka kemudian dia sholat 2 roka'at Yang dimaksud adalah sholat 2 roka'at Uduha Setelah matahari meninggi Kanadlahu ka'ajiri hajatin wa umrotin Ia sebagaimana mendapatkan pahala Sebagaimana pahala khaji dan umroh Kola Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Tamatin, tamatin, tamatin Tiga kali diusapkan oleh Nabi Bahwa pahalanya sempurna Sempurna dan sempurna Yaitu pahala haji dan umroh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga bersabda La yuhafidhu ala sholatul duha Illa awwabun Tidak ada yang bisa menjaga sholat duha Illa awwabun Kecuali orang-orang awwab Orang-orang yang taat Wahiyah dan sholat duha tersebut Dinamakan sholatul awwabina Sholatul awwabina Sholatnya orang-orang awwabina Yaitu orang yang kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Selalu taat Siap sedia menjalankan perintah Allah Nah itu diantara manfaat sholat duha Kemudian bagaimana cara sholat duha Sholat duha ini dikerjakan 2 rokaat salam Tiap 2 rokaat salam Jadi kalau nanti sholatnya ingin 4 rokaat atau 6 rokaat Tetap melakukan salam setelah 2 rokaat Ada pun niatnya Bismillahirrahmanirrahim Ushalli sunnatul duha Rok'ataini mustangbilal qiblati Adaan lillahi ta'ala Ushalli aku berniat Aku sholat Sunnatul duha Sholat sunnah duha Rok'ataini 2 rokaat Mustangbilal qiblati Seraya menghadap qiblat Adaan lillahi ta'ala Menjalankan perintah Allah ta'ala Kemudian sholat 2 rokaat Setelah fatihah Baca surat bebas Apa saja yang penting surat pendek Sebagian guru-guru Sebagian ulama mengajurkan surat Asyams dan al-layl Pada rokaat pertama Kemudian pada rokaat kedua Setelah fatihah Surat al-duha Dan surat alam nasyurah Ada juga yang mengajurkan Pertama surat Wabduha Kemudian yang kedua Surat alam nasyurah Atau surat al-insyurah Kalau tidak hafal Bagaimana cukup Kulhuwallahu ahad Baik itu di rokaat pertama Maupun di rokaat yang kedua Kemudian doa Sholat duha Bagi yang ingin berdoa Dengan doa yang diajarkan Sebagian ulama di kitab-kitab Seperti I'an atau Talibin Ini adalah doa Sholat duha Bagi yang tidak hafal Bisa pakai doa Yang berkaitan dengan ini Yaitu doa untuk melancarkan rezeki Misalnya yang ada di dalam Al-Quran Atau bisa juga menggunakan doa Pakai bahasa Jawa Atau bahasa Indonesia Sebagaimana yang ia pahami Namun yang terkenal adalah doa ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna duha'a duha'uka Allahumma ya Allah Inna duha'a duha'uka Sesungguhnya duha ini adalah duha'umu Allahumma inna duha'a duha'uka Ya Allah sesungguhnya Waktu duha ini adalah duha'umu Walbaha'a baha'uka Walbaha'a baha'uka Dan keagungan ini adalah keagunganmu Walbaha'a baha'uka Dan keagungan kemuliaan adalah keagunganmu Waljamala jamaluka Waljamala jamaluka Dan keindahan, kecantikan, kebagusan adalah keindahanmu Waljamala jamaluka Dan keindahan adalah keindahanmu Walquwata'u'watuka Walquwata'u'watuka Dan kekuatan adalah kekuatanmu Walquwata'u'watuka Dan kekuatan adalah kekuatanmu Walqudurota'u'watuka Dan kekuasaan adalah kekuasaanmu Walqudurota'u'watuka Dan kekuasaan adalah kekuasaanmu Wal'ismata'ismatuka Wal'ismata'ismatuka Dan penjagaan adalah penjagaanmu Dan penjagaan atau perlindungan adalah perlindunganmu Wal'ismata'ismatuka Jadi ini awal doanya Kita memuji Allah dulu Kita tidak langsung ngegas minta uang misalnya Jadi kita memuji Allah dulu Baru disini kita berdoa Allahumma inkana rizki Fis samai Allahumma inkana rizki Fis samai Ya Allah jika rizkiku Fis samai di langit Fa'angzilhu Maka turunkanlah Allahumma inkana rizki Fis samai fa'angzilhu Ya Allah jika rizkiku Ada di langit Turunkanlah Wa inkana fil-arubi fa'akhrijhu Wa inkana fil-arubi fa'akhrijhu Dan jika rizkiku ada di bumi Maka keluarkanlah Wa inkana rizki fil-arubi fa'akhrijhu Wa inkana mu'assaron fayassirhu Wa inkana mu'assaron fayassirhu Jika rizkiku sulit Maka mudahkanlah Wa inkana mu'assaron fayassirhu Wa inkana mu'assaron fayassirhu Jika rizkiku sukar sulit Maka mudahkanlah Wa inkana haroman fatahhirhu Jika rizkiku haram Maka sucikanlah Wa inkana haroman fatahhirhu Wa inkana haroman fatahhirhu Jika rizkiku haram Maka sucikanlah Dan jika rizkiku jauh Maka dekatkanlah Jika rizkiku jauh Maka dekatkanlah Ini koma disini Dengan kebenaran duhamu Wabahaika dan keagunganmu Wajamalika dan keindahanmu Wakuwatika dan kekuatanmu Waku durotika dan kekuasaanmu Atini berikanlah kepadaku Maataita apa yang engkau telah berikan Ibadaka sholikin kepada hamba-hambamu yang soleh Doa ini dikenal dengan Doa sholat duha Tapi menurut sebagian ulama Doa ini tidak diriwayatkan dari nabi Jadi melainkan dari para ulama Artinya apa? Artinya kalau kita sholat duha Tidak harus wajib menghafalkan doa ini Tapi jika hafal doa seperti ini Tentu lebih baik Semoga bermanfaat Mohon maaf atas kesalahan, kehilafan Wallahul muwafin ila akwamid tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh